Tahun ini diperkirakan pengurus KONI akan sibuk mempersiapkan semua event besar. Tujuan nyata lain meningkatkan prestasi olahraga di kota Lubuk Linggau. Tahun 2021 menjadi tahun tersibuk bagi KONI. Usai pelantikan, KONI mempersiapkan program kerjanya dan langsung akan menggulir program kerja tersebut. Guna mewujudkan hasil maksimal untuk membawa harum nama kota Lubuk Linggau dan meningkatkan prestasi sehingga cabang olahraga berpotensi. Ketua KONI kota Lubuk Linggau, Bambang Rubianto menyampaikan dirinya dan rekan di KONI akan melakukan event besar. Namun untuk sementara ini melihat kondisi pandemi terlebih dahulu. Tentu nanti akan kita melakukan event-event, tapi melihat dengan kondisi yang terakhir terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Ketika nanti ada declare dari pemerintah bahwa pandemi berkurang kemudian kita bisa melakukan kegiatan kerjaan atau event-event berskala besar, pasti kita akan melakukan. Kemudian Bambang Rubianto berharap KONI akan menjadi lebih baik lagi ke depannya. KONI lebih baik lagi, KONI lebih berprestasi, KONI lebih memberikan yang terbaik untuk masyarakat Lubuk Linggau, membawa harum nama Lubuk Linggau dan masyarakat Lubuk Linggau ke kancar regional, nasional, bahkan internasional. Mardiana Silampari TV melaporkan.